Hai 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 Ketar Ya aku ini mengkarusipan Nanti Ini konsen dengan Mbak Kartini Pas zaman kuliah emang Ya kecil ya sebenarnya ya Racunnya si Mbak ku kena dengan aku Jadi kecil memang diceritain Mbak Kartini Dengan lesan Dan apal banget Dia membaca buku gitu Tentang keluarga Mbak Kartini Jadi itu Karena ini cerita keluarga kan emang Apa ya Ada selesai seperti itu Jadi suka gini Mbak ngasirah Ibu yang Mbak Kartini pas Aku itu bapak jenis Mbak mudirona Mbak Siti Aminah Jadi saat sering diracuni juga cilai Terus waktu Aku ini Lagi Lagi nonton sekolah ada Bacara ini lagi Wah Seperti ini Ketanya menarik Dikupas Seperti itu Yang saat ini Ketika Mbak Kartini kan Sebagai kebaya Toko emansipasi Seperti itu Ketanya berbulut Ketanya menarik Direspon Seperti itu Terus mencoba Mencoba menggawai stensilan Dengan siluet-siluetnya Mbak Kartini Dengan kaos-kaos Tapi dia yang tembok Seperti propaganda seperti E-bay Seperti itu Jadi dia kan Propagandanya dengan stensil Lalu cepat Dengan kenal Seperti itu Semacam kui sih Jadi ternyata di respon Positif Oleh masyarakat Seperti itu Identitas Oh ya Jadi pas Saat ini Nonton dengan Kota Jabara Seperti apa Dan saya tak tonton Kekurangan-kekurangannya Seperti itu Dan kelebihannya Kurang-kurangnya seperti apa Aku mencoba Masuk Neng ranah Apa ya Bisa dikatakan Itu seni Propaganda seperti itu Untuk pengenalan Mbak Kartini Wajah Jadi bermain stensil Siluet-siluet seperti itu Itu Kegahwe Apa ya Radok nakal Sidek sih Ngejatin yang tembok Seperti itu Jadi Gahwe kalimat-kalimat Kalimat-kalimat kuat Menurutku Jadi Aku nonton Kota ku ini hancur Seperti Jabara ku hancur Habis terang terbit Telah gelap Jadi tak walak-walak Seperti itu Soalnya Saat Aku nonton Yang Jeporo Tentang Mbak Kartini Ini data-data ini masih kurang banyak Menurutku Saat orang Kepengen tahu tentang Mbak Kartini Yang katanya Dari Jabara Tapi Kota Jabara sendiri Minim akan data-data tersebut Justru Sampai sekarang ya Mas Yom? Sampai sekarang? Aku habis jari museum loh tadi Mungkin sama data-data rumah Kartini Masih banyak data-data rumah Kartini Kadang kita ngesup Museum kita kasih Terakhir Terakhir Kalau tidak salah 7-10 foto Biar ada yang baru Seperti itu Jadi fungsi museum itu Emang Edukasi Seperti itu Pengenalan Bukan hanya Tulisan museum aja Seperti itu Kalau Seperti itu Udah Kembali ke tadi 2008 Saya membentuk rumah Kartini Sama Orang-orang Di sekitar saya Ya Rata-rata saat itu Pelajar Itu Dan orang-orang Jalanan Jadi saya merangkul Orang-orang itu Biar tahu Seperti apa Pak Kartini Seperti itu Jadi bukan ke Orang-orang akademisi Yang pintar-pintar Tapi saya lebih ke Milih orang-orang Jalanan Seperti Menying Kan orang-orang Jalanan Seperti itu Orang-orang Vespa Regis Seperti itu 2008 Memulai mural Tentang Melihat Kondisi sosial Di Jabara Seperti apa Seperti itu Dengan penggambaran Tokoh Mbak Kartini pasti Dan di Yasi Ornamen Ornamen Itu memakai warna Hitam putih semua kita Jadi Mencoba apa ya Mural yang Berkarakter lah Jadi Nanti gak bingung Ide Hitam putih itu Gara-gara Melihat Beberapa lukisan Referensi Zaman-Nyambah Kartini Yang dibuat oleh Tiga saudara Rata-ata Barumi ini Memakai areng Arang Gitu Cara dia melukis Dan itu menarik Untuk saya Gitu Oke Merespon Sampai merespon Di tembok-tembok gitu Di Ruang-ruang publik Yang dulunya itu Untuk Sampah-sampah visual Gitu Jadi kita bersihkan Seperti apa Oke Kita cat sendiri Dana kita Urunan Duduan Berapa Yang punya uang berapa Yuk taruh tengah Sampai kita merespon Museum Ukir Gitu Kalau gak salah 2008-2009 Gitu Saya masih di Jogja Saya mencoba Melihat Disini tuh Terkenal dengan Kota Kartini Bumi Kartini Sama Kota Ukir Tapi kita gak punya Museum Ukir Itu sayang sekali Seperti itu Saat Kita dengan bangga Membranding Kota Ukir Tapi kita gak punya Data historinya Seperti apa Kota Ukir Seperti itu kok Tiba-tiba menyebut Kota Ukir Seperti itu Oke Semenjak itu Sekitar 2010 Kita gak Belum eksis ya Itu ya Saya harus Masih di Jogja Pulang Berkarya Kembali ke Jogja Sekolah Bekerja Seperti itu Sekarang tahun 2010 2011 Kita dapet File Kita sudah riset sejarah Emang Seperti itu Melihat sejarah Minim sekali Di kota ini Jadi saat Saya kepengen tahu Tentang kota saya Itu sangat sulit Rata-rata Tentang folklore Cerita rakyat Mitos Seperti itu Kita tahun 2010 2011 Alhamdulillah Kita dapet Kearsipan dari KITLV Leiden Dan kita diberi Secara gratis Seperti itu Sekitar lima puluhan foto Tentang Mbah Kartini Sama Japara Seperti itu Oke kita ngadain pameran Sepertama itu Mau kita pamerin di museum Museum Kartini Seperti itu Tapi sayang Saat audiens sama pemerintah Kita malah disuruh Membayar Kalau gak salah Dua setengah juta Saat itu Yaudah Kita sakit hati Udah diberi Kita masih disuruh Membayar Ya Kepeng meramekan museum lah Seperti itu Aneh Diwangi lah Museum itu ada kegiatan gitu loh Dan bukan tempat yang angker Winget Itu enggak Tapi orang-orang berbondong-bondong Itu cuma Kalau gak salah kita Kepengen buka 2-3 hari Dan data-data tersebut Kita ibahkan ke museum Jadi rumah kartini Dulu mikir saya Sebagai jembatan Seperti itu Ini untuk masyarakat umum soalnya Bukan untuk pribadi saya Seperti itu Oke Kesitu Terus Kita disuruh membayar Kita gak ada dana Seperti itu Kita harus nyetak foto Buat figura Buat acara itu Dana yang gak sedikit juga Seperti itu Saya ke tempatnya Pak Kodi Alhamdulillah Galeri yang Setahu saya Private Ini untuk pameran umum foto Seperti itu Oke lanjut Kesitu Kita punya pengarsipan Kita Lebih semangat Kita kaji Satu persatu Dengan Lebih detail ya Mungkin ya Jadi Berarti nyambah kartini Seperti apa Fashionnya Seperti apa Yang dilakukan Saat bakar kartini masih hidup Seperti itu Terdokumentasi oleh foto-foto Yang dikirim oleh Dari KITLV Seperti itu Itu menarik menurut saya Jadi sampai Cincin Kalung Kan masih kelihatan Masih kelihatan Kalau Sealnya 600 dpi Trut Tapi untuk warna Kita gak tau ya Sealnya hitam putih saat itu Dan maksimal sepia Itu Lanjut Kita masih meneliti Jadi kita harus Berkesenian juga Berkarya Bekerja Seperti itu Mulai dari mitos Mencoba saya kumpulkan Beberapa artikel Rekaman-rekaman Dari mitos-mitos Seperti itu Soalnya kalau dikomunikasikan Dengan orang umum Sangat sulit Kalau tidak ada data Tapi bisa di compare Dengan data-data Autentik Tambahan-tambahan data Folklore tersebut Seperti itu Lanjut Alhamdulillah Kita ketemu dengan Keluarganya Mbah Kartini Bertemu dengan orang-orang lain Seperti itu Yang support pada Apa yang dilakukan Rumah Kartini Kita dikasih Data-data juga Dari keluarganya Mbah Kartini Secara gratis juga Alhamdulillah Dia support sama kita Dan dia Sampai saat ini Masih percaya Apa yang kita lakukan Seperti itu Kemarin yang datang itu Dua perempuan Itu keturunan dari Mbah Sumateri Adik-adiknya Mbah Kartini Yang Mbah Sarinya Mbah Sel Bu apa? Bu Mimi Itu Data-data keluarga Tidak ada di KITLV Cuma ada di Data keluarga aja Jadi kita Dapat ilmu banyak Dari orang-orang Yang kita temui secara Masih dalam proses Sampai saat ini Yaitu Baru Mulai 2012 2013 Kita mencoba Exist Kalau hari Kartini Yaitu Mencoba Melihat Mbah Kartini dalam Cukup yang berbeda Yaitu Seperti Kalau kita lihat Di umum Amat sewu Kebaya Masak Fashion Seperti itu Apa yang kita tangkep Waktu kita Mempelajari Mbah Kartini Itu menariknya Di Kalau saya pribadi Mbah Kartini dalam Berkesenian Misalnya Background saya Lebih kekesenian Tapi ternyata Saat saya mempelajari Mbah Kartini Mbah Kartini juga Berkesenian Sebelum dia menulis surat Dia pandai Dia pandai sekali Menurut saya Itu Wow Dengan umur segitu Pendidikan kesenian Yang sangat minim Di Apa ya Tempat publik juga Jadi Apa ya Bukti kalau orang Itu Habis dari museum Itu foto Atau apa Seperti itu Jadi Kita urunan lagi Itu Untuk Memural di museum Kartini Itu Kalau nggak salah Satu minggu Kita harus memural Itu dengan Dia sendiri Tanpa bantuan Pemerintah daerah Itu Aku lebih ke Kalau runtuhan keluarga Lebih ke Mbah Mudirono Mbah Siti Aminah Enggak ke Bapaknya Mbah Kartini enggak Tapi lebih ke Mbah Kasirah Ibunya Mbah Kartini Itu Jadi Sebenarnya masih ada Masih ada Iya Jadi emang Apa ya Saat mempelajari silsilah Emang harus Lumayan detail Dan emang silsilah Keluarga Katakanlah Keluarga sini Sama keluarga Mangkun Negara Seperti apa Itu Harus ada Bukti Seperti itu Ya Di Stempel Keraton lah Rata-rata Sebelum Apa ya Sebelum kemerdekaan Seperti itu Masih pertimbangan ini KACLV Apa sih D.E. nonton Apa ya Bergeliat Anak-anak muda Seperti itu Jadi Setahu saya Jadi lewat Yayasan Budaya Widya Mitra Semarang Itu kan Lembaga Budaya Studi Budaya Dan Bahasa Indonesia Belanda Jadi Aksesnya lewat situ dulu Widya Mitra Baru ke rumah Kartini Yang Menurut Widya Mitra itu Apa ya Lebih fokus untuk Tentang Kartini Tentang Japara Seperti itu Jadi Diibahkan Dengan Soft copy Tidak data asli Beberapa Foto Ya Terus lanjut Kesitu Mural Sudah Terus data-data lainnya Dari keluarganya Mbak Kartini Kurang lebih sekitar Kalau tidak salah Lima belasan foto Jadi foto-fotonya Adik-adiknya Mbak Kartini Yang sepoh-sepoh Mbak Sumantri Mbak Kartina Ya itu Itu ada gitu loh Dan itu tidak Dipunyai oleh Belanda Hanya Dipunyai oleh Keluarga-keluarganya Mbak Kartini Seperti itu Jadi saat Kenal dengan Bu Mimi pun Lewat hubungan Akses Kekeluargaan Jadi Siapa kamu Mau apa Udah Terus siapa Mbahmu Kakekmu Ya itu Kalau tahu Baru kita ngobrol Ya itu Jadi ngobrolnya Goro-goro Mbah Nah Rebuk keluarga Rebuk keluarga Rebuk keluarga Saya tidak tahu ya Keluarganya Mbak Kartini Keluarga besar ya Kalau Kata si Mbah Itu dulu Waktu ada Yayasan Kartini Itu Kalau setiap tahun sekali Itu ada Apa ya Semacam Bukan apa Atilah Tapi THR gitu Dikirim Ke keluarga-keluarganya Iya Jadi Bukan Dari Yayasan Kartini Iya Jadi dia bisa Apa ya Tahu seperti apa itu Mbak Kartini itu menurut saya Bermanfaat sekali gitu loh Dengan nama Kartini Ini Dia mempunyai Yayasan Setelah dia meninggal Itu Dan Nama itu Bisa mensubsidi keluarga-keluarga besar Oh Semacam ada Surat wesel gitu Mengirim dana Bukan 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 Ocean West Kalau Ocean West itu Teman-temannya Mbak Kartini Mbak Sosro Kartono Noto Suroto Seperti itu Jadi Kalau Ocean West Lumayan lama Yaitu Zaman Mbak Kartini Masih bergeliat Di Dunia kesenian Bisnis Seperti itu Tapi kalau yang Yayasan Kartini itu Waktu Mbak Kartini Setelah meninggal Itu Yang ada di Semarang Nah sekolah Kartini pertama Yaitu Dan Dia bisa mensubsidi Yaitu Keren rak Keren Dengan nama Mbak Kartini Isa Bermanfaat sekali Menurutku Yaitu Kadang mas yang Hal-hal yang meraksa Dengan logikaku Mas Seperti itu Memangnya kayak Ngarep gong Seperti itu Jadi proses spiritual pun Tak garap Padahal aku Tak Posen Ngamanya Iki piye Caranya Iki piye Caranya Saya pas yang tak cerhati Seperti itu Ya Lebih gampang Aku cerhati Yang Guna luar-luar Sing Seperti itu Saya mencoba berkomunikasi Berdoa Ya itu Mungkin Logikaku Nggak bisa sampai Kayak logikanya Orang Biyan Terbatas mungkin Logika Apaku Tapi Orang Biyan Ternyata bisa Ya itu Ya semacam Kini Gaya 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 Orang Biyan Mesti Wah Gaya 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 Menurutku Aku Serah kuat Jadi Aku Di pemikiran Pintar Pintar Orang Biyan Daripada Aku Dari pada Zaman sekarang Saya Curhat Aku Rakyat Lepas Ini Caranya Caranya Aku Jaluk tulung di permuda Lantaran Lepas 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 Aku Biyan Pernah disini Biyan Biyan Sempet Semacam Seperti Seperti Satu tahun Saya Tidak Bekerja Total 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 Sekitar Jegur Itu Pertama Bentar Dengan Akademisi Tapi Saat Tidak 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 8 tahun rumah Kartini dan kalau ada orang-orang riset atau apa ke rumah Kartini itu senang kita bisa berbagi tapi yang paling sayang itu rata-rata yang riset atau mempelajari benar itu orang-orang luar sini orang luar Jeparah itu yang paling sayang ya disini cuma mengenal dengan hari Kartini 21 April udah kalau 21 April pagi-pagi udah sibuk ke salon dan lain-lain tapi pemaknaan realnya Mbak Kartini atau historinya dan apa yang dilakukan itu minim sekali pengarsipan yang pasti pengarsipan saat aku nonton Jepora pengen nonton Jepora hangat banget otomatis yang tajibu pertama yang tak pilah harus pengarsipan soalnya itu data penting dan orang akan lebih mudah melihat daripada diceritani daripada kita bercerita Mbak Kartini itu dulu sini ini tapi kalau dia melihat gambar oh Mbak Kartini itu dulu pakai kimono loh kenapa ya pakai kimono padahal Jepang belum ada jadi saat saya dengan audien dengan teman-teman saat saya menjelaskan itu menariknya disitu ada komunikasi langsung dan orang-orang itu akan lebih nangkep kalau dia melihat kita bisa berbicara langsung Mbak Kartini dari mana ya kimono seperti ini yang telisi dengan data-data oh waktu Mbak Kartini memamerkan karya-karya keria ke Osaka Jepang mungkin jadi dia mungkin disana ada barter ada link tapi dia bisa memakai kimono dengan adik-adiknya sebenarnya kita merepro dengan sumber paling banyak dari sumber data ya mas data-data yang kita punya jadi foto-foto seperti itu apa yang dipakai Mbak Kartini apa yang ada di foto itu lebih mudah bukan pembuatan yang dibuat Mbak Kartini belum cuma ada beberapa tapi kan kemarin yang diomongin Mas Bambang kalau dalam karya Mbak Kartini jarang nulis ini karyanya siapa jadi apa yang berhubungan dengan Mbak Kartini dan Japara kalau yang macan kurung itu tentang apa ya folklore di Japara itu macan kurung itu terkenal yang membuat Mbak Kartini tapi kalau pribadi saya itu menurut saya setelah Mbak Kartini menurut saya pribadi soalnya Mbak Kartini saya belum menemukan tulisan tentang macan kurung dan macan kurung itu simbol tentang Mbak Kartini malahan ya selainnya Mbak Kartini ada 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 dua cerita yang sangat kuat disini itu cerita rakyat macan kurung itu menceritakan Mbak Kartini itu berhubungan dengan Mbak Kartini soalnya foto pertama yang kali membuat macan kurung tidak ada yang kedua seperti apa pakemnya juga tidak ada saya mencoba membicarakan macan kurung yang berhubungan dengan Mbak Kartini oke paling bawah saya ambil di samping naga itu di samping gayar Nago Jowo terus lebih ke atas lagi ada ornamen tentang wayang itu dari Mbak Kartina gitu terus macan kurung ornamen lagi dari Mbak Kartina juga kopian ripit gitu terus bunga lotus terate kesukaan Mbak Kartini tapi saat Mbak Kartini meninggal itu meninggalkan tulisan buku berarti Dordwistunistotlit tapi yang saya pahat paling atas itu adalah Mbak Kartini menceritakan tentang kesenian di Japara saat itu jadi macan kurung itu aku berbicara Mbak Kartini gitu jadi itu jadi inilah yang dipelajarin kita gitu dan saya menyimpulkan tentang kesenian bukan ke apa ya tulisan-tulisan yang lainnya soalnya hanya bisa dua lembar aja jadi itu lanjut ke bukan hanya apa ya filosofi tapi skill orang memahati itu perlu direspon soalnya kalau dicerita di Japara itu yang bisa memahat macan kurung adalah keturunannya Singawirio temannya Mbak Kartini gitu tapi Alhamdulillah yang buat ini yang dari di repro yang dibuat oleh rumah Kartini ini dari Saniman bukan keturunannya ceritanya dia nyantrek belajar di keturunannya Mbak Singawirio dulu sempat belajar dan bekerja sampai dia punya usaha sendiri bisa matang sendiri dan dia apa ya mau untuk keterlibatan untuk proyek ini itu pembuatannya 4-5 bulan macan kurung itu lumayan mas itu yang menarik menurutku bukan hanya ceritanya tapi prosesnya jadi saat aku di Saniman pematung yang mau melihat kayu itu serasa aku berbicara ambil kayu sampai di tuku soalnya gelondongan kayu dan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa rusak atau piye saat ditotong ternyata pas yang macan rusak wah parah itu dapet di mana Mbak Singawirio kayu ini berkeliling mas ini di depur jadi di dalam kayu ditonton cocok kita kurang api ini kurang api seakan-akan kita berimajinasi saya nonton jurni kayu sampai terakhir oke masuk ini mantap mantap oke mantap ya tunggu proses lagi tak dokumentasi ini ya mas jadi jadi emang soalnya pas gue sing wong natas macan kurang wis gak gara lorot saat aku riset dan tahu konjoknya gak ada macan kurung dengan keturunannya sampai hampir setahun lebih lah gitu ragu ini semua ya tapi cili gitu tapi ada versi-versi ini gak sih? ada versi-versi ini mas saat ini malah terkenal dengan sambungan gitu dengan proses yang di cepat gitu keduanya ada unsur Cina nih nago leong leong gitu jadi wah ini masuk leong hubungannya Mbak Kartini leong seperti apa jeboro leong seperti apa tapi saya mbak kemai ya ini macan kurungnya prosesnya jadi apa ya menarik gitu dan gue emang anggil banget burung mesti wang mateng bisa burung mesti wang uker bisa gitu dan dia erak gak ngewacontoh sempat takai pengerinan macan gitu jadi jadi macan kapan kucing jadi kucing atau kayu menah masam kan soalnya miris di kucing kan miris jadi tapi benar-benar malah gak usah benar-benar ngewacontoh itu itu wow menurutku tapi dia apa ya rosa banggane dia 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 karya itu minim itu saya tidak sayang gitu jadi ditonton ini seni mantok ini jadi yang rosa ditur kayak ini mana isi serombongan campurni nangis tanpa dia sekolah turun temurun tapi sering ditindas dengan harga-harga yang minim terus orang-orang itu melepaskan kerjaan-kerjaan mending kerja yang lain daripada dia ditindas dengan harga-harga yang murah seperti itu jadi tekniknya itu pakai apa ada risetnya sendiri seperti sama mas teknik yang digunakan dalam apa kayak bikinnya buat bikin itu apa kayak dalar kurungnya hmm diskusi diskusi ini berapa cm ini berapa cm kalau saya ngecek di situ biasanya sore kadang malam memang saya buat lebih ke apa ya kerasa mungkin kayak orang bian ya sampai mulai mahate tanggal birong pitungan pitungan jawa digarap aku sinawokeh tentang digarap kong ini jadi saat nonton kayu nembung kayu wablu minanase seperti apa kita gak bisa membuat kayu sebenarnya tanamnya kristi awas yang harus standarisasi tpk 30 tahun 40 tahun baru boleh ditebang dikeringkan jadi saat aku mungkin aku ngajain kayu secara tidak langsung ya dianya saat aku sinaw ngecekur ngomong bian apa yang ngewe oma itu selamat tani diritual bukan ritual keklene enggak tapi menurutku rasa syukur dan niatan dari dalam jadi berselamatan ngatur si kayu ngekembang proses pemahatane wududise pemahatane suku dukur ya tidak boleh dari aku tidak boleh ngelemung dia sebenarnya sampai aku bisa ambil poso ternyata aku abad aku ngulik seperti itu aku abad banget zaman saat ini ya wudhu resek niat seperti itu loleh ngeremeng seperti itu aku yang ngentot wudhu monggo yang tahu si pengukir sama kusti Allah seperti itu saya cuma bagian ngecek detail bahatan ornamen seperti itu coretannya ada berapa ini nanti berapa centi apa dan lain-lain itu lumayan ngeluhi wah ngeri mas ya ini buat saya memang grup dari satu setengah tahun itu tapi kita mulai membuat grup 30 Mei kalau misalnya jadi ini laporan lumayan lebih ke proses lebih ke proses di diskusi yang paling menarik itu mas batrus itu gambar ini di gambar secara komputer jadi manual tidak mengerti apa benar jadi pertama di draft tadi jadi ternyata lumayan berbeda ternyata bes foto itu CG banding CG gede banget di di sambung bocah-bocah jadi CG banding CG menempel itu mikirnya seperti itu tapi gak ngerti ada kalau ada kesalahan software atau apa gak ngerti sampai saya otocad saya saya sketchup saya saya photoshop saya 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 di compare tapi tiba-tiba ini pas ngeprint apa ini benar yang monitor tadi diprint tidak kayu jadi lebarnya benar tapi daunnya yang lecet 10 cm 50 cm seperti itu wah ini bisa ditarik mesti ada proporsi itu itu benar manual jadi menarik menarik saat zaman saya cahnem dikumpul ke orang tua dengan dia berbicara spiritualis ya mungkin itu gak spiritualis ya ilmu yang tidak diturunkan jadi hitungan-hitungan jawa kan sudah sudah sejak dulu tapi kita mungkin regenerasi sekarang jarang mempelajari soalnya itu ketinggalan zaman lah itu kelenek lah jadi itu bisa dinalar ke aplikas sebenarnya jadi dinalar dinalar dan gue menurutnya kak Rosikin yang bagian tak jauh itu long sambatan yang bagian komponen dia menemukan ilmu yang oke banget melalui proyek seperti itu golden session oke balik ke patung dia mau setiap ini kekut jajan pasar kembang seperti itu di tengkut sepulai selamati kayak bang boreh dan gue real tadi dari gue ditatah uang mas batrus di 2 hari sudah kelihatan di tengkut coretanya tak hitung soalnya coretan tau gak garis tak hitung di tengkut di tengkut di tengkut penelan kamu tak hitung ini coretanya semene mas ini coretanya semene mas seuntuk-untuknya tak hitung pengen ku seperti itu soalnya ini kalau pengen yang menah ketanya aku mau kan belen ini menah ya seorang ego soalnya yang enggak lo iya ya orang masuk akal tapi itu terjadi ya sepulang saat tadi ini selesai belak kalau gong kayaknya enggak bisa kalau yang lain bisa itu persetujuan tim jadi ini jeporo jadi tak itu pameran itu ini sempat kepikiran seperti ini jadi ini ada tawaran seperti ini ini ada tawaran seperti ini terus diskusi aku mau mikirnya kamu susuk belanda pengen pamerikan itu kan yuk sepulang ini ini masukan seperti itu tapi tekan maaf sekali enggak bisa seperti itu bening jeporo tapi yang yang liatnya bisa bisa sehingga di screenshot video ini dengan ukuran di dekok tembok podo lah orang meter petang pulau seperti itu jadi memangnya terus di foto dengan tiga dimensi jadi semut tercij-cij nah gitu ini fotonya Makartini sama adiknya Maruk Mini dan ini fotonya Makartini sama adiknya Maruk Mini dan kita dapat data dari bukunya Arman Pane tahun 1938 tentang meja Makartini dan lemari bukunya Makartini dan ruangan ini kalau saya pribadi itu keping menceritakan waktu Makartini menulis menulis surat dan ini contoh ada sekitar empat tulisan Makartini yang baru kita dapat dari KITLK juga tulisan tangan dulu saya mencari tulisan-tulisan tangannya Makartini memang ada bukti otentiknya atau enggak atau enggak konsolnya yang kita tahu terjemahan tulisannya seperti apa karakternya seperti apa Makartini terlihat di sini dan ini masih menggunakan nama Jakara penting juga ya nama Jakara Jepora soalnya beda maknanya tidak ada dua tiga empat sebenarnya ada delapan foto yang mau kita pamerin tapi tempat ruangannya kita ambil untuk kecil ini biar orang tahu konsistennya Makartini saat menulis karakternya kalau yang ini foto di belakang pendopo Makartini sama adik-adiknya pakai pakaian kimono ini menarik jadi dia dapat kimono dari mana seperti apa jaringannya dulu kan menarik mas Jepang runtuh soalnya tapi dia sudah dapat seperti itu IB di Romano juga ini idola Mbak Sosro Kartono dia kakaknya Makartini dan dia yang dibalik layar untuk men-support kegiatan-kegiatan adik-adiknya dan salah satunya dia yang membuat jaringan di luar negeri yang namanya Oce & West salah satunya berkat Mbak Sosro Kartono ini bapaknya Makartini namanya Mbak Sosro Nenggat dulu jadi adik-adik jabaran muka yang bersatunya kalau kalau ya Bang Asira enggak saya cetak cuma saya enggak tahu ya kenapa enggak tahu tapi di foto sini ada tidak pernah lihat mas tanya Bang Asira ngerti ya aku lihat aku lihat aku gak ngerti aku di valet tapi rumah nyetak iya bahwa siapa mas Bang Asira Ibu nyambakartini kan dong bukan nyambakartini ini kotak jahit terdapat dari museum rembang yang diberikan Mbak Kardina waktu Mbak Kartini menikah jadi ukiran ini menarik saat ngomongin tentang ukiran jabara seperti itu dulu seperti apa sampai perkembangan sampai saat ini detail setiap bidang-bidangnya terisi oleh ukiran dan itu manis sekali menarik ini kita gak tahu ya ini fungsi kotak ini untuk apa kotak perhiasan atau fungsi yang lainnya kita mencontoh foto dari KITLV ini sekitar dicetak dibuatan 1902 jadi Mbak Kartini mengenalkan tentang lukisan kotak perhiasan seperti itu dulu Mbak Kartini belum bermain ke mebel menurut saya itu lebih ke craft ini menarik jadi kemarin ada diskusi sama seniman dan beberapa kurator mas kembang toko mas anjib kira-kira lukisan ini mbak Kartini membuat lukisan dulu atau frame dulu sebenarnya saya salah di frame pertama jadi ada kayu yang gak terpakai dan dia masih fokus disini soalnya kalau mas Bapak ngomongin ini bergaya Eropa tapi frame-nya masih bergaya Jabara dengan ornamen yang kecil-kecil detail rumit ini kita mengenalisa dari dua foto foto-foto foto-foto 1.2002 dan ini yang lebih besar judul Mbak Rang Masih di bahas ya 3 angsa atau 4 angsa sempat keger mas pas proses oh iya pas proses jadi kenapa kan ini grup yang masak jadi progresnya di update juga ini 3 yang kita pamerin itu kita belum tahu ya buatannya Mbak Kartini atau enggak tapi ini yang dipakai Mbak Kartini soalnya Mbak Kartini membadik di foto ada tapi belum kelihatan oh gitu ini 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 prosesnya pakai warna alam dan katanya Mbak Rahmat yang memberdik kalau baru hide itu enggak boleh memberdik toko warnanya sangat warnanya warnanya sampai itu ya versinya Mbak Rahmat kadang ditemong Mbak Kartini versinya Mbak Rahmat kadang ditemong Mbak Kartini ini karyamacang kurongs yang terkenal pernah menjadi masterpiece di Jabara yaitu yang konon ceritanya itu menggambarkan tentang Mbak Kartini waktu dipingit yang difiswakan oleh gambar macan mungkin berani kuat seperti itu dan dalam proses pembuatan macan kurung ini saya dan Mbak Kartini itu mengambil apa ya cerita tentang Jabara dan Mbak Kartini jadi tentang naga Jabanya seperti digong jadi dia tidak bisa memakai mahkota kalaunya proporsinya ini harus segini untuk mencapai macan kurung yang segini jadi ada apa ya proporsi-proporsi yang pas untuk pembuatan ornamennya ini dua ornamen ini kita ambil dari tempat ya tempatnya Mbak Kartina sampai ke atas bunga lotus atau terate kesukaan Mbak Kartini dan saat Mbak Kartini meninggal itu meninggalkan tulisan surat arsip seperti itu untuk dipelajari dan itu bisa dibaca kira-kira jaman Mbak Kartini Japara seperti apa dan apa yang dilakukan Mbak Kartini dan tulisan ini kita ambil beberapa tulisan tentang Mbak Kartini dalam berkesenian di Japara ini sangat tidak cnc lho ya hihihi meletangkan tangan yang terlihat seperti bahan Oke, oke, oke Oh gitu, oke, 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 siap Oke, siap, ya mas Enggak, enggak, sudah tidak terlalu sibuk Dua hari kemarin ya, sibuk sekali Ini menarik Tangan membawa ini, rapa, bapak Ditanan di talinya Salih Hei, ayo ini Hei Hai apa cerita cerita rakyat apa maksud cerita terutama sekolah misal oke mulai sekolah ya kongisar ya jadi pres pembuatan pres pembuatan gayur gongsenan ini pertama kita saya belum menyebut gong tapi gayur tempat gongnya jadi ini yang menurut saya itu menceritakan Jabara dan kealian-kealian ukiran Jabara gitu tentang gayernya kalau gong kalau enggak salah hampir di dunia ini sama gongnya berbentuk seperti ini itu tapi yang menarik disini ukiran ini untuk menghiasi apa di samping-samping tempat gong satu gong ini pembuatan proses gaya gongsenan ini lumayan lama saya riset sampai hasil jadi itu satu setengah tahun untuk proses pemahatan 8 bulan yang dikerjakan apa ya maksimal lima orang dan itu dari daerah Senenang sendiri kita proses seperti ini itu menurut saya seperti apa ya membuat bangunan tadi pertama umpak atau kalau bahasa rumah fondasi itu umpak kita buat seperti itu untuk duduk dulu umpak ini yang membuat namanya senimanya Masotin prosesnya lima bulan satu bulannya satu umpak satu bulan satu umpak satu bulan satu umpak Hai persis Hai persis mahatnya rasa lebih yang enak sekali jadi kayu neki ngantap di natanya lagi Oh Oh tadi gaya sanggannya lah Oh itu tadi dia dekatnya ya ini 5 bulan namanya Masotin yang membuat biar konsisten jadi langkungnya ini hampir bodoh dirinya lemah kutu bodoh dan ini banderannya enam terus kodongnya seperti apa pembagian ini lumayan bumi juga jadi bapak tau kuih dihitung di suci, di jum ini seperti kacang atom atau terkenal buah sebenarnya tapi tiap orang yang diporong nyebutnya kacang atom oke dari umpak atau orang menyebutnya fondasi saya buat dulu di dalam gambar ini jalan yang dipegang oleh Mas Odin, terus kita ke Soko Soko ini dibuat oleh tiga orang namanya senimanya pertama Pak Ngateman Mas Badrus terus yang membuat patung namanya Pak Mesari jadi Pak Mesari tidak sampai selesai memang tidak kuat itu dalam bentuk-bentuk ornamen ini menarik kalau dilihat sekilas yang bersama kiri kanan tapi ternyata ada perbedaan Hisi enak dilihat tapi biasanya terlebih ini lagi itu ini ini melebu itu ini nonton secara detail, tapi dia berbicara di sini kan beda lho mas oh iya langsung ya? langsung, tapi saat emang menjalan meneproses produksi ternyata bener jadi selaku ini ada dua toko dua toko ini menarik cerita rakyat ini namanya Mbak Sentana dan ini namanya Mbak Tunggung Mbak Tunggunggulung dua toko ini banyak sekali di cerita-cerita Jawa entah siapa dia kita belum tahu ada yang menyebut Cebelum Majapahit di jamannya Singasari ada yang menyebut di Majapahit tapi dua toko ini menarik untuk penggambaran seni ya ukiran dikombin dengan patung-patung langsung jidat kita-gidat ini oke masuk tadi ke patung ya terus kita masuk kemana dari dari pembuatan telah empat terus ke soko kita membuat dindingnya dinding gayar ini ada tengah sama samping-samping yang dibawah metokongnya terkenal dengan Bajit Rosumo dua Bajit Rosumo panennya bupati Jabara dan dia adalah seorang seniman ya itu bapaknya cerita bapaknya cerita apa menang aku ngomong ke tentang ornamennya ya 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 di saat waktu merepro teman-teman jadi biasanya satu tempat tanah Soko ini satu kita diskusi hampir satu minggu hampir satu minggu kita diskusikan seperti apa gambar foto kuno ini berbesar diunjung dari komputer yaitu sampai menjadi ukiran dan saat apa proses mengukir sama diskusi coretanya berapa digambar berapa seperti itu dan stilasi-stilasi bentuk ini menurut saya pribadi saya menurut saya wow orang dulu membuat gambar penuh dengan cerita dan hiasan-hiasan karena meniti menarik ya ada yang keluar masuk dan pas sambungan beda beberapa memang kita rame releve betok-betok Hai tata-tata bukan hanya tentang apa keindahan ornamen mengisi ruang tapi untuk kekuatan juga ini dibikir kandruksi-kandruksi seperti ini dibikir mana yang dikunci mana yang tidak masih kuat untuk menahan beban diatas saat membuat gambar ini diskusinya lumayan panas misalnya apa yang saya tangkap dengan ornamen yang dipelajaran dari mulai SMP saya belajar tentang ornamen Japara sampai ke akademis kuliahan berbeda dengan teknik ini gambarnya bedoh jadi pakem-pakemnya itu bedoh dengan penggambaran kalah tapi masih indah ya buah-buah kita tahu ya ini buah apa yang digambar oleh leluhurnya Japara yang untuk gaya ini tapi ini mungkin tugas saya teman-teman sama semua masyarakat dan regenerasi yang akan datang kita masuk ke lingkaran terlihat lingkaran ini apa ya sederhana ya nggak ada ukiran di Bali itu ternyata mempunyai proses yang panjang saya menggambar ini bentuk ini pertama saya kira satu tubuh naga atau ular yang berkeliling tapi ternyata saat saya melihat secara detail teman-teman ini ini dua badan naga yang saling bertemu di ruang naga yang menggambar rata dan jumlah sisinya ini kita harus hitung pembagiannya dan yang ada teknik tetap cawan kiri-kanan harus sama seperti itu dan paling atas ini mulai dari lingkaran Oh dan ketemu jalan itu harus gini bentuknya nggak boleh ketemu sini masuk-masuk itu yang yang terakhir dibawah ini dihitungnya gitu hitung-hitungnya main powerpoint ini komputer aja juga Oh iya proses ini tanpa komputer jadi manual semua penggambaran di data rumah kartunya ada waktu proses manual ya masuk ini proses mahatnya tiga bulan yang membuat paling banyak emas utomo senimanya itu untuk ke detailannya ini masuk ke atas ini ornamen juga melihat sekilas untuk menghiasi dan ada burung merah dulu ornamen japara kata orang-orang tua itu ada simbol merah tapi sekarang tidak ada takam ornamen untuk bulu lari ya dihitung juga ceritanya yang atas berapa sampai ke atas konstruksinya menarik orang-orang dulu misalnya selain konstruksi ambil fungsi ini kecuali ini sedih wadagam idonee waw idonees keren biasanya kita kenal dengan pengulangan-pengulangan ornamen hiasan-hiasan untuk apa ya mengisi ruang ini untuk loko-loko nya itu menarik ya biasanya orang masih dia meninggal ada yang masuk seperti itu ya kajian apa ya seni krianya menarik sih melihat kalau saya melihat barang ini dulu di Jabara dan orang Jabara dulu menurutku waw ini di sumber kurang lebih tahun 1750-an 250 tahun yang lalu di Inardi ini cerita ini pembuatan ini 8 tahun ini sempat apetakan orang nge-bobok jadi sempat berkali Oh walaupun saya datang ajak tukaran jangan ajak tukaran loh mas suen banget gue ini tuh lari ke samping-samping saya nggak tahu ini naga jawa atau orang menyebut ular jawa seperti apa hiasan samping ini juga untuk penguat ada makota ini yang detail berbeda dengan naga-naga jawa keratan jadi stilasi menurut-bentuk stilasinya kuat ini sudah proses finishing ya ya proses finishing ini manual tidak memakai amplas jadi ini tanpa di amplas soalnya emang saya memperlihatkan apa ya ketajaman pisau si pemahat kita masih di ambas jadi ini ini di di ambas kan terlalu halus kita di ambas jadi tanpa di ambas kan kita pasar-pasarnya tepatan ya dirasa ke pun enak tajamnya apa aku kiranya kata dirasa ke mempengarakan orang hehehe mempengarakan orang yang enak yang enak oh oh tajamnya tajamnya tidak bisa tapi sudah ditumpul ini 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 teksur iya itu terus ini proses finishingnya ini tajamnya pisang untuk yang kling seperti ini ini ya sebab ayo 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 ya kan mengkilat oh cikra mengkikis tapi mengadatkan mengadatkan itu terus habis disangkring kita makin fermentasi tembako penegang gunai? ngerasa harus nambuhi waw mantep ini kalau sampai sekarang kurang lebih itu masih banyak bulunya 6 bulan, 1,5 tahun langsung cepat langsung cepat gulunya fermentasi tembako saat kita pelajari itu dikuas dikuas apa dulu? kan ada 2 macam tes sama tembako jadi fermentasi tembako ini tembako direndam digodok gitu sampai 3 kali gak masalah dan direndam kalau sampai saat ini ya itu 6 bulanan setengah tahun jadi waktu proses ini proses venesinya memakan waktu 3 bulan semua tembako harus dipertimbangkan nah jadi tembako kedu riset dewe direndam seperti itu sampai sudah di fungsi fermentasi tembako ini tapi kalau di beberapa data yang kita baca itu untuk anti hama tapi itu dikembangin sakar tapi ampunnya yang kejam rusak ini penciuman itu luta kriya ini penting bener itu setelah fermentasi tembako kita oles beberapa kali sampai warna yang kita sukai seperti apa coklatnya seperti apa gitu kalau udah kita saleng lagi gitu saleng udah memadarkan coklat-coklat itu tembakonya kita kasih tembako lagi habis ditembako baru diteh setelah diteh terus dikelaras memperlihatkan kalau kena cahaya namun memperlihatkan kalau kena cahaya gila memang lama prosesnya alami banget ya alami tanpa merek-merek sekarang dan ini aku ngomong finishing alam eco-friendly lah jangan cahaya itu cerita finishing yang memakan waktu 3 bulan prosesnya dan dibuat oleh anggota rumah kartini namanya kusmanto atau mintil dan tanpa bayaran jadi sambetan prosesnya kotong royong lah untuk mewujudkan barang ini lumayan berat dan itu menarik untuk saya pribadi dan teman-teman yang terlibat minimal saya dan rumah kartini bersama teman-teman itu sudah melakukan proses reproduksi untuk masyarakat umum sampai kapan barang ini saya gak tahu dan siapa regenerasi yang akan melanjutkan ya sekian dulu dari rumah kartini saya abis timo terima kasih kedatangan Iva untuk kita akan selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati